Halo semuanya, balik lagi sama gue Kriptondo Jadi di video kali ini, gue ingin membahas token ProPelly Dan di sini, Kriptondo lagi seneng Kenapa seneng? Karena haters dan bully udah gak ada Karena juga, Kriptondo udah bilang Udah diperingatin, jangan lupa di take profit Tapi Kriptondo malah dibully Dan sekarang, giliran udah kebukti Haters sama bully-nya gak ada nih Gimana nih orang-orangnya? Aduh, ya guys ya Dando kasih tau ya Ini, yang sampai tanggal 16 itu Itu hanyalah marketingnya saja guys Gak usah terlalu dipercaya ya Kalau misalkan dia masuk ke Get.io sama Huobi itu wajar guys Token micin juga ada yang masuk sampai ke Huobi ataupun Get.io Contohnya aja kayak Loki Inu, Baby Doge bisa masuk ke Huobi dan Get.io Nah, lo peli Ini jadi wajar aja ya Dia masuk ke Get.io kalau gak Huobi Terus udah gitu, dia kalau misalkan turun ya Emang udah turun Karena banyak yang take profit Sekarang, kalian pikir aja ya Waktu kenaikan itu kalau gak salah Ada yang bilang tanggal 20 Juli ya Tanggal 20 Juli itu udah mulai kenaikan Nah, masuk-masuk akhir Juli Ya kan tanggal 31 mau masuk ke 1 Agustus Itu sebenernya udah ada drama ya Kata, apa ya Bukan followers enggak sih Yang ibaratnya Yang mantau, pengen mantau, apa ya Lo peli aja Kayak berita-beritanya Eh, ketemu lah Hashtag lo peli Dari channel Eh, dari channel Maksudnya dari Twitter Kriptondo Makanya Apa ya Dia langsung komen Bener bang, kata lo bang Dia apa ya Drama nih Katanya Websitenya Karena Ngedown ya kan Maka itu dia langsung Take profit berburuknya Bahwa bagus itu Take profit Karena kan kalian lihat nih Max J Nah Sini juga Kriptondo sudah Nih Mengasih tau aja nih Ke kalian nih Nih Dari tanggal 31 Kriptondo udah Ngasih tau kalian Untuk berhati-hati Nah, kalian bisa baca nih ya Baca nih 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 Tanggal 16 ini Eksklusif ini Ini hanya Marketing doang Paling kan dia paling Apa Ya, di Huobi Tanggal 5 Agustus ya Kalau nggak sampai 9 Agustus Di GTIO Nah 11 ke 16 Ini adalah Kayak Semacam Ya, marketingnya doang lah Gak saya terlalu percaya Nih Ini kalian Jangan terlalu kena FOMO Lama orang-orang kayak gitu Nah Kalian juga udah harus baca nih ya Nih Terus nih ya Kalian bisa cek nih ya Alasannya udah Nggak kasih tau Nah Kalian pernah inget Bukan inget ya Maksudnya Yang Mungkinan yang Nonton Ataupun Apa Sering denger curhat Kriptondo di Instagram Mungkin kalian tau kali Nih Lihat nih ya Dananya Lopeli Ini udah semua Udah pindah ke Wells Eh ke Wells Apa maksudnya Sudah pindah ke BTC Lihat nih Jam 1 Jam 1 Nah Bitcoin Naik Lopeli turun Nah Kalau kalian Kalau gak percaya Bentar Kriptondo Lupa Masukin IG nya Kalian bisa cek aja Di instastory Kriptondo Kriptondo Udah selalu Sering ngasih Info Info Yang Apa Kalian Tidak tau ya Nah Lihat nih ya Tanggal 1 Agustus Lihat nih 1 Agustus Kenapa BTC turun Karena dana para boss Lagi bermain Di low cap Atau token Michen Jadi wajar Sebelum naikin BTC Dana boss Digedein dulu Dikoin low cap Ataupun token Michen Makanya Lopeli Dipum Gedean Nah Nanti jika BTC naik Berarti tandanya Lopeli akan jatuh Gak percaya Lihat nanti saja Nih Nah BTC naik Lopeli jatuh Makanya kalian tuh Jangan terlalu Kena pomo lah Lihat aja nih Lopeli Nih Ini jam 1 ya Nih tuh jam 1 nih Nah Kita lihat nih Bitcoin Jam 1 Satu jam Nih Lihat Nah Naik kan Jam 1 Nah Bitcoin naik Lopeli turun Makanya kalian jangan terlalu Kena pomo lah Gak usah Halu-halu Satu ERP Satu ERP lah Profit banyak Ya take profit Jangan kalian di hold Ya emang sih wajar aja Kalau misalkan Kalian mau hold Tapi ingat guys Kalau udah profit banyak Ya take profit Jangan di hold Tapi balik lagi Semua tergantung Kalian yakinan juga Ya kan Kalau misalkan Ya kalau kalian gak percaya Yaudah Gak apa-apa Kriptondo juga Tidak maksa Kok Oke itu aja sih Yang bisa Anda sampaikan Jadi Gimana para haters Dan bully Mau bully lagi Ataupun mau nge-haters lagi Silahkan Terserah Yang penting Kriptondo Tersenyum lebar Dan tertawa lebar Hahaha Oke thank you Untuk semuanya Bye bye love you And Endo